Oke kawan-kawan, hari ini saya akan membuat tutorial cara ngecek ukuran ban dan berapa ukuran angin yang tepat untuk motor Disini khususnya Matic ya Sebenarnya pada sepeda motor sudah ada tempelannya ya Nah disini namun kadang tempelannya sudah hilang ya Disini saya akan bacakan ulang ya Jadi untuk motor Matic depan 29 PSI untuk sendiri dan berboncengan Untuk roda belakang 33 PSI sendiri dan 36 PSI berboncengan Jadi jika berboncengan 36 PSI lebih keras sedikit Kemudian untuk motor Matic depan 29 PSI Yang belakang 30 PSI untuk motor Matic Agak lebih, yang belakang lebih empuk sedikit Nah kalau untuk motor batangan seperti itu ya Motor herek, herek kekek Yang depan 32 PSI Yang belakang 39 PSI Nah tadi ukurannya teman-teman Nah kemudian cara mengukurnya cukup menggunakan alat ini ya Biasanya kalau teman-teman tidak punya alat Biasanya memakai filling ya Namun sebaiknya menggunakan alat dulu Seperti ini misalnya ini Ini tadi kurang coba ditambah ya Caranya seperti ini Kalau tidak punya alat Nah kita menggunakan alat dulu Sep Nah ini 40 ya Kebanyakan tinggal dikurangi Sampai ukuran 30 29 Nah ini berarti sekarang 33 ya Kita kurangi sedikit Nah ini sudah 29 ya Nah caranya seperti ini Kalau tidak punya alat Kita sudah pas 39 Kemudian kita pencet ya Nah ini segini ini di Dihapalkan untuk nanti ketika mengisi Lebih mengecek Untuk mengecek kekerasan ban ini Jadi dipencet nanti lama-lama hafal teman-teman Jadi lama-lama kerasa Kemudian yang belakang Yang belakang ini harusnya 33 PSI ya Kita akan cek Untuk kekerasannya ya Dipencet agak empuk sedikit Nah ini 43 teman-teman Ini terlalu keras ya Nah disini Ini Karena ban baru Jadi Saya setel Keras ya Karena terlalu empuk juga Kalau ban baru Diisi standar 33 Ini terlalu empuk banget Kalau buat boncengan ya Bedalnya dengan Ban lama Nah ini roda Tahun 2022 ya Masih baru Jadi komponnya Masih lentur Bedalnya dengan ini ya Ini karetnya sudah mati komponnya Jadi Ketika dikasih tekanan Ini 2019 Ketika dikasih tekanan Setandarnya Dia akan Gak bisa dipencet teman-teman Keras sekali Nah jadi Jadi ukuran roda ini Berlaku untuk Ban yang masih baru Teman-teman Dan Ban standar ya Kalau Ban sudah tubeless Itu agak Beda sedikit Ukurannya Jadi seperti itu Teman-teman ya Tergantung Untuk Kalau ban standar Dan umurnya Masih muda Ban baru ya Itu standarnya Yaitu 29 Yang depan Yang belakang 33 Untuk Ini untuk Berat penumpangnya Juga Pengaruh ya Berat penumpangnya Untuk Berboncengan Ya Maksimal Tergantung Dari penumpang Juga Untuk standar Penumpangnya Yaitu Yang Misalnya Depan 50 Kilo Yang bonceng 50 Kilo Berarti Standarnya Kurang lebih 100 Kilo Sama Barang Paling 20 Sampai 30 Kilo 130 Kilo Jadi Kalau Penumpangnya Kelas Berat Anginnya Harus Ditambah Juga Kemudian Apa yang Terjadi Jika Ukuran Angin Terlalu Keras Kalau Terlalu Keras Biasanya Enggak Enak Dinaikin Namun Resikonya Agak Kecil Paling Getaran Ke Bodi Bodi Akan Lebih Terasa Dan Baut Baut Akan Lebih Cepat Kendor Itu Kalau Terlalu Keras Kalau Terlalu Empuk Nah Disini Yang Beresiko Yaitu Biasanya Kalau Terlalu Empuk Disini Akan Agak Retak Retak Ya Kalau Sudah Rodanya Sudah Berumur Tua Atau Kalau Tipe Ban Pakai Ban Dalam Bukan Tubles Ini Ban Dalam Akan Ngelipat Sedikit Dan Akan Mudah Bocor Kalau Bannya Terlalu Empuk Kalau Terlalu Empuk Dan Kurang Angin Jadi Kalau Terlalu Keras Juga Kurang Bagus Kalau Terlalu Empuk Juga Kurang Bagus Oke Teman Teman Seperti Itu Cara Mengukur Tekanan Ban Dan Ukuran Tekanan Ban Yang Ideal Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Terima Kasih